Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai tata cara unggah dokumen persyaratan siksi CPNS Kemenang tahun 2024 pada SSCISN BKN sebelum kami coba jelaskan dan terangkan bagaimana cara dan persyaratannya disini kawan-kawan atau bapak ibu kemarin kami mengikuti live IG terkait tanya jawab CPNS Kemenang tahun 2024 untuk kerangkumannya bisa kawan-kawan atau bapak ibu baca atau download di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link downloadnya melalui media fair pengangkuman live kemenang terkait seleksi CPNS Kemenang tahun 2024 bagian pertama silahkan dibaca dan diperumani kawan-kawan atau bapak ibu oke kita kembali ke bagian sistem SSCISN untuk mengupload dokumen disini untuk batas terakhir pendapatan instansi kemenangan agama tertulis di sistem 14 September 2024 jam 23.59 untuk syaratnya nanti silahkan disesuaikan dengan formasi yang diambil disini secara umum kami mengambil formasi guru ahli pertama bimbingan konseling atau BK apa saja yang di upload yang pertama surat pernyataan yang kedua surat lamaran kita langsung gabung saja surat pernyataan dan surat lamaran penjelasannya untuk contoh penulisan dan tata caranya sudah ada pada video kami sebelumnya silahkan nanti dilihat kawan-kawan atau bapak ibu itu yang terbaru sesuai dengan live IG kemarin untuk contoh surat pernyataan dan surat lamaran surat pernyataan kawan-kawan atau bapak ibu menggunakan satu buah materai sedangkan mohon maaf surat pernyataan kawan-kawan atau bapak ibu menggunakan dua buah materai sedangkan surat lamaran menggunakan satu materai jadi untuk kemenang disini ada tiga buah materai yang diperlukan bagaimana materainya? materainya sudah diberi kemudahan lebih kain bisa menggunakan materai tempel atau kontensional namun kawan-kawan atau bapak ibu harus konsisten jika pakai materai tempel semuanya pakai materai tempel jika pakai materai elektronik semuanya pakai materai elektronik supaya tidak terjadi error atau tidak terdeteksi saat melakukan unggah bengkas di SSTISN-nya cara memilihnya nanti saat unggah bisa dilihat di bagian unggah disini sudah jelas pilihan jenis materainya ini materai apa yang digunakan? silakan disesuaikan ingat, harus konsisten pilih salah satu jangan dicampur aduk atau kombinasi kita bata untuk contoh surat pernyataan dan surat lambangan tadi silakan nanti dilihat pada video kami sebelumnya untuk keterangan ukuran file-nya silakan dibaca disini maksimalnya berapa disini maksimalnya 1 MB sama keduanya baik surat pernyataan dan surat lambangan kita lanjut ke bagian KTP disini KTP asli bisa menggunakan surat pernyataan jika KTP-nya belum selesai sesuai dengan pencatatan Dinas Keberuntukan Dukcapai Setempat ukuran maksimal 500 KB untuk KTP disini bukti sertifikat akuniditasi penggunaan tinggi atau penggunaan studi yang terakhir akuniditasi atau bukti izin operasional bagi pelamar yang berasal dari mahat alih sesuai dengan tahun lulusan ukuran maksimal 750 KB biasa asli sesuai dengan ketentuan pernyataan ukuran 100 KB tengah similai asli sesuai dengan ketentuan pernyataan ukuran maksimal 100 KB pas foto disini pas foto menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah ukuran maksimal 500 KB untuk contoh toforma biasanya seperti ini ini contohnya latar belakangnya ingat berwarna merah biasanya kebanyakan pakai baju warna putih untuk laki-laki biasanya kemeja atau him seperti itu kalau kalian tahu bapak ibu dan latar belakangnya ingat warna merah jika tidak salah menggunakan jazz juga tidak masalah saat live IG kemarin intinya lebih baik seperti ini sesuai dengan putu apa adanya menggunakan hem atau kemeja putih pulos oke terkait kotor kita kembali ke bagian rangkuman tadi masalah akumiditasi silahkan nanti dibaca sendiri ini kami cantumkan linknya di bawah inskripsi video ini tadi ini untuk bukti akumiditasi kampus dan jurusan boleh serensut dari ban pitih dan boleh sertifikat dimana tahunnya harus sesuai dengan kelulusan pelamar bukan yang terbaru oke sekiranya seperti itu kalian kan tahu bapak ibu untuk yang lainnya bisa dibaca di padamanya sendiri ini rangkuman live-nya maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian kami terdapat kurang tak kesalahan akhirnya kami sudah mencoba nubilai taufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka terima kasih telah mencoba